Sekecil apapun, sebesar dikisai, maka dia akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Siapa yang melakukan perbuatan kejahatan di dunia ini, sekecil apapun, maka dia pun akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Ketika kita melakukan perbuatan kezoliman di dunia ini, mengambil yang bukan haknya, mengambil milik orang lain, menzolimi orang lain, jangan dianggap itu akan selesai ketika ruj kita disabut oleh Allah dari tubuh kita. Perjalanannya, pertanggung jawabannya masih panjang. Ketika kita menzolimi orang lain, maka nanti di akhirat kata Rasulullah, kezoliman itu akan menjadi kejelapan. Orang yang menzolimi orang lain, maka nanti di akhirat dia juga akan mendapatkan balasannya dari Allah. Orang yang mungkin memakai harta orang lain, di akhirat dia juga akan mendapatkan balasannya. Orang yang mungkin pernah memfitnah orang lain di dunia ini, dengan diri akhirat dia akan mendapatkan balasannya dari Allah. Apa yang kita cari di dunia ini? Pangsa, jabatan, kedudukan, harta, pengaruh, semua itu sekali lagi tidak ada nilainya di hadapan Allah. subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat at-taksir ayat 26, Allah bertanya buat kita semuanya, Kemana kamu mau pergi? Setelah dari dunia ini mau kemana? Harta yang kita miliki kita bawa ketika kita masuk? Tidak. Pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi apa kita bawa ketika kita masuk? Tidak. Maka Allah tanya, Mau kemana? Mati-matian di dunia ini, mencari dunia. Yang semuanya akan kita tinggalkan. Mati-matian mencari dunia. Sikut sana, sikut sini. Zolim dengan orang lain. Demi kepopuleran, demi pangkat jabatan dan kedudukan. Mau kemana kita? Jika kita meninggal dunia, semua sekali lagi tidak ada bermilai di hadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Tidak.